maka dia madhabnya adalah syiah maka Abu Daud mengatakan bahwa dia kemudian berubah dari sunnah kepada syiah dan permasalahannya mencela sohabat dan sebagainya namun dari segi riwayat di Asikoh maka para ulama menerima hadisnya kemudian meriwayatkan dari Mansur lihat sanad ini pernah lewat dengan kita atau tidak an Mansur, an Ibrahim, an Abidah, an Abdillah ada sanad, an Ibrahim, an Abidah, an Abdillah ada nama roma'ana ada sanad, an Ibrahim, an Abidah, an Abidah an Mansur, an Ibrahim, an Abidah kalau begitu, Mansur siapa? karena telah lewat Mansur Ibnu Al-Mu'tamir dan begitu pun Ibrahim, man huwa Ibrahim ada qadma roma'ana, lima ada matafham an Abidah, an Abidah, an Abidah ta'akid as Salmani maka semuanya telah kita lewati Mansur, Ibnu'l-Mu'tamir dan dia Al-Kufi juga dan dia Imam Muhaddis dan begitu pun meriwayatkan dari Ibrahim, Ibnu Yazid, An-Nakhoi Al-Kufi juga, An-Nakhoi oleh Imam Ad-Darimi, Amr Ibn Ali Al-Fallas dan Yahya Ibn Ma'in dan as-sanad qod intahayna selesai dari sanad dan sekarang kita masuk kepada maten Ja'a Habrun Minal Yahud kalimat Habrun Minal Minal Hibir maknanya datang orang Yahudi dari para ulama'nya orang yang faham kepada agama Yahudi Maka dia datang kepada Nabi dan mengucapkan bahwa Allah kelak hari kiamat akan menjadikan langit-langit pada jarinya dan bumi-bumi digulung pada jarinya dan air dan daratan dan lautan semuanya pada jarinya dan makhluk-makhluk semua pada jarinya kemudian digerak-gerakkan jarinya kemudian mengatakan Allah mengatakan akulah raja diraja akulah raja diraja maka di dalam hadith ini menjadi pendalilan tentang pembahasan kitabu tawhid di lafad mana mana wajud dalalah yakulu ta'ala anal maliku anal maliku ini poin pendalilannya bahwa Allah jalla wa'ala mengatakan anal maliku maka ini sifat Allah jalla wa'ala berbicara maka kata sahabat siapa disini abidah ibni abdillah asalmani maka aku telah melihat Nabi disaat datang orang Yahudi ini maka Nabi tertawa hatta badat nawajiduhu ta'ajuban watasdiqon sampai Nabi itu terlihat nawajiduhu dalam keadaan ta'ajuban dan tasdiqon kepada orang ini alim dari Yahud yang terkaget-kaget dan akhirnya dia wallahu'alam berkata demikian karena membaca al-ayah dimana Allah berfirman dan Nabi juga kemudian membaca ayat ini wama qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah wassamawatu matwiatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun maka di dalam ayat ini Nabi sengaja membaca di depan orang Yahud ini wama qadarullaha haqqa qadrihi maka mereka tidak memberikan takdir kepada Allah dengan sebenar-benarnya takdir maka oleh sebab itu mereka seperti kaget Allah akan menggulung langit dengan jarinya dan bumi yang tujuh juga dengan jarinya dan lautan dan daratan dan makhluk-makhluk dengan jarinya kemudian semuanya itu hanya diguncang dengan jarinya dan mengatakan anal malik maka Nabi tertawa dengan gaya orang Yahud yang keheranan tentang permasalahan kekuasaan Allah maka kita sebagai seorang mu'min yang mendengar hadis-hadis seperti ini kita tidak heran iya apa tidak karena ini adalah makhluk-makhluk Allah dan Allah yang kita pelajari dari ilmu-ilmu terdahulu azizun akbar dia maha besar dan maha mulia dan dia yang menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya maka mudah bagi Allah tidak terheran-heran maka Nabi disini yang menjadi tertawa karena terheran-heran melihat orang Yahud yang seakan-akan dia itu dalam keadaan terkaget-kaget maka ini yang menjadi poin pendalilan lafod anal maliku anal maliku maka ini wajah pendalilan dari hadis ini kemudian faidah juga dari hadis ini tentang permasalahan lafod bahwa Nabi Muhammad s.a.w. tertawa ya dahaku hatta badat nawajiduhu ta'ajuban watasdiqan dimana Nabi tertawa kepada orang Yahud ini dalam keadaan ta'ajub bagaimana sifatnya dia orang Yahud kayak keheranan dan hampir hampir tidak menyangka Allah akan berbuat demikian maka membaca ayat ma'akadarullah ha'akadrih bahwa tidak mereka itu memberikan takdir kepada Allah sebenar-benarnya takdir sehingga seperti ragu dan sebagainya maka Nabi tertawa dan sampai terlihat nawajiduhu mana nawajid diartikan di hadith alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah al-rasidin al-mahdiyin addu alaiha binawajid ini nyambung dengan hadith dari irbad ibni sariyah peganglah sunnahku dan sunnah para khulafah al-rasidin al-mahdiyin gigitlah sunnahku dan sunnah para khulafah al-rasidin dengan gigi nawajid apa nawajid gigi geraham maka ini kebiasaan dari arob imsik umurok binawajil maknanya pegang teguh perkara kamu sebenar benarnya kamu gigit maksudnya ini perkara yang wajib yang harus kamu perhatikan maka perkara yang wajib ini harus diperhatikan seakan-akan kamu menggigitnya dengan gigi geraham kamu maka al-arab menjadikan menggigit dengan geraham maknanya adalah peganglah perkara yang agung sehingga di hadith irbad ibni sariyah disebutkan wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafah al-rasidin al-mahdiyin adu'alayha bin nawajid gigitlah dengan geraham kalian sunnahku itu maka bagaimana sunnah digigit maknanya adalah diperhatikan dilaksanakan paham maka begitu pun disini hatabadat nawajiduhu nabi tertawa sampai terlihat gigi geraham berarti tertawa besar atau kecil atau hanya tersenyum silahkan dijawab tertawanya bagaimana huah ha 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 ya apa tidak kalau hanya mesam mesam ya tidak terlihat nawajid kalau hanya senyum seperti joker yang senyum terus maka itu tidak terlihat namun disini dohirnya ha 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 nabi benar-benar tertawa lepas maka terlihatlah nawajid maka disini kembali kepada kita pantaskah bagi seorang nabi tertawa sampai terlihat gigi geraham kita jawab justru ini menjadi pendalilan tentang bolehnya tertawa sampai terlihat gigi geraham namun awas jangan sedikit-sedikit tertawa ha ha kenapa kau tiap kali tertawa ada perkara yang sedikit humor tertawa apalagi awas melihat tiktok atau dan sebagainya video short yang jatuh sudah jatuh tertipa tangga ketawa ha ha kenapa sunnah nabi dulu tertawa terlihat gigi gerahamnya aku pun ingin melihatkan kepada kamu nih dulu nabi tertawa seperti ini maka kesimpulannya barokalahufikum tertawa dalam perkara yang tidak dicari-cari dan perkara sampai dia itu tertawa dan terlihat gigi gerahamnya menunjukkan tertawa lebar dan lepas itu boleh berapa banyak di dalam hadis keadaannya seperti ini diantaranya hadis ini dan juga hadis terlihat nabi nabi juga geraham dan juga dari gigi gigi yang lain